Halo, selamat pagi. Happy Investor bertemu kembali dengan NH Korendo Sekuritas. Seperti biasa, kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022. Kemarin GSG ditutup di level 6640, melemah 1,2%. Ada pun most active stocknya 5 diantaranya adalah BBRI, BMRI, BBCA, Telkom, dan ASII. Oke, kita ke Amerika dulu ya. Jadi, ini ada pendapat bahwa diperlukan sikap agresif untuk menaikan suku bunga Fed Fund Rate hingga 100 basis karena seiring inflasi Amerika yang menembus 9%. Jadi, berdasarkan proyeksi Fed Fund Rate Features mendukung kenaikan suku bunga hingga 100 basis di akhir Juli ini guna meredam inflasi Amerika yang mencapai 1,3% secara bulanan atau 9,1% secara tahunan. Ada pun inflasi Juni didorong oleh kenaikan lonjakan harga BBM dan gas alam yang masing-masing naik 11,2% dan 8,2% secara bulanan. Kenaikan juga terjadi pada inflasi inti yaitu di level 0,7% secara bulanan dan 5,9% secara tahunan. Hal ini memicu pertanyaan seberapa parah dampak how this aggressive the Fed pada potensi resesi ekonomi Amerika dan kembali mendorong minat safe haven pada obligasi Amerika tenor 10 tahun dan dolar Amerika. Kemarin Dow Jones pimpin tekanan bursa Samuel Street atau Dow Jones ditutup melemah 0,7%. Oke, kita masuk ke domestik. Di Bloomberg, itu ada survei bahwa BI 7 Days Reverse Reporate akhir Juli itu tetap bertahan di level 3,5%. Sangat kontras dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, Fed Fund Rate yang dispekulasikan naik 100 basis berdasarkan proyeksi Fed Fund Rate Futures. Kami melihat survei BI untuk stay di 3,5% itu menggunakan asumsi inflasi inti yang masih berada di level rendah atau 2,63% secara tahunan atau di bawah nilai tengah target tahunan BI yang berada di kisaran 2% sampai 4%. Di sisi lain, dengan asumsi kenaikan Fed Fund Rate 100 basis, membuat suku bunga The Fed berada di level 2,5% hingga 2,75% akhir Juli ini atau hanya berselisih 75 basis sampai 100 basis dengan posisi BI 7 Days Reverse Reporate. Oke, lebih lanjut, depresiasi rupiah memberikan dampak positif pada saham emiten berbasis ekspor dan mencatatkan laporan keuangan denominasi USD ya, namun memberikan dampak negatif pada saham berbasis ekspor. Kemarin, YSG melemah 1,2% ke level 6,640 poin. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama dari Sumarekon Agung membuka 2 mall berlokasi di Karawang dan Bandung. Oke, yang kedua ada dari Kino Indonesia yang memborong aset anak usaha PT Kino Food Indonesia senilai 736 miliar. Yang ketiga ada dari Harta Dinata Abadi, HRTA yang akan berupaya memacu penjualan emas secara online. Kita masuk ke makroekonomi domestik. Jadi, ini ada update-an ya mengenai BI Rate. Oke, jadi Bank Indonesia menyatakan pihaknya akan tetap menguaspadi tekanan inflasi dan juga dampaknya terhadap ekspektasi inflasi. Selain itu, BI juga siap untuk menyesuaikan suku bunga jika nantinya terdapat tanda-tanda inflasi inti yang lebih tinggi lagi. Oke, terus kita masuk ke global. Di mana pemerintah Amerika mencatat defisit anggaran 89 miliar USD selama Juni. Sekitar setengah dari pencatatan defisit pada bulan yang sama tahun lalu. Karena pengeluaran terkait pandemi turun dan pendapatan naik tipis. Kita masih masuk ke Ekonomi kalender ya. Jadi, kemarin data inflasi Amerika sudah rilis. Berikutnya kita menantikan rilis data inflasi untuk level produsen ya, Amerika. Terus, hari Jumat besok nanti ada trade balance sama ekspor-import ke Indonesia. Oke, untuk corporate kalender hari ini, hari Kamis tanggal 14, itu ada RUPS, TOYS, TFAS, NOBU, IPAK, INDO, GPSO, DMMX, DIVA, dan BSML. Oke, kita masuk ke technical. Kemarin ISG tutup melemah 1,2% ke level 6640 poin. Prediksi hari ini upward technical rebound dengan kisaran rentang 6600 hingga 6800. Sam pilihan kita ada dua hari ini. Yang pertama, dari HM Sampurna, HMSP. Kemarin melemah 0,5% ke level 950. Rekomendasi buy hari ini dengan TP-nya 980 dan stop loss-nya di 935. Sementara yang kedua, kita ada Sam Timah. Teams kemarin melemah 1,8% ke level 1335. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 1.400 dan stop loss-nya di 1.310. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.